Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita jumpa dalam nuansa pencerahan hati Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya Ikra'ul Quran bacalah olehmu al-Quran Fa'innahu yakti yawm al-qiyamah syafi'an li'ashabih Kelak Al-Quran di hari kiamat Dia akan menjelma sebagai penolong dan sahabatmu Betapa indah Dia indah Kalau melainkan kalamullah Ikra'ul Quran baca olehmu al-Quran Ketika kita membaca Al-Quran Maka pada hakikatnya Kita membaca ayat-ayat Allah Allah pemilik alam jagad raya Firmannya kita baca Sehingga Benar-benar nantinya Ketika kita membaca ayat-ayat Allah SWT Maka Hati kita akan tercerahkan Dicerahkan oleh Allah SWT Dan kami Allah turunkan Al-Quran Sebagai syifat Rahmat Obat dan rahmat Untuk siapa? Lilmu'minin Untuk orang-orang yang beriman Dan tidak berguna Tidak bermanfaat Untuk orang-orang yang zolim Melainkan sebuah kerugian Orang yang beriman Dia gemar membaca Al-Quran Dari mulai membaca Nantinya Dia belajari Dia kaji Dia hayati Syukur Alhamdulillah Mohon kepada Allah Al-Quran pun Mampu Terhamalkan Is yang terkandung di dalamnya Sehingga Jalan hidup kita Akan tercerahkan Dan dicerahkan oleh Allah SWT Allah marhamna Bil-Quran Ya Allah Rahmati kami dengan Al-Quran Dan jadikan Al-Quran Sebagai imam Pemandu Petunjuk Rahmat bagi kami Allah madhakirna Minhumana sinah Ya Allah Ingatkan kami Untuk kembali Kepada nilai Al-Quran Jikalau banyak kami Khilaf Kami salah Kami lalai Wa'allimna Minhumana jahilna Hajarkan ya Allah Kepada kami Dari Al-Quran ini Ya Allah Jikalau banyak hal Yang tidak kami ketahui Warzukna Warzukna Tilawata Hu'ana Allahi Wa'atrafan Nahar Dan Kurniakanlah kami Rezki Untuk bisa membacanya Baik di kalam malam Maupun di kalam siang Atau apapun jua Waj'al kulana Hujjatan Ya Rabbal Alamin Jadikan Al-Quran Sebagai hujjah Ya Rab Wahai Tuhan Semesta Alam Iqrah Al-Quran Pergerak tulisan ini Untuk selalu Mau membaca Ayat Allah Al-Quran Al-Quran Semoga kita Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Wallahu Subhanahu wa ta'ala